rencang-rencang salam budaya ini dengan pak siapa ini pak bisa memperkenalkan diri pak Nur Haris sering dipanggil siapa ini kalau disini pak Bomber ini di sentra industri di Tumang ya pak Tumang Cepogo Mboyolali ya kita akan belajar melihat-lihat review bagaimana memahat media kuningan ya pak biasanya kuningan tembaga dengan bahan-banyangan seperti galpanis bisa dipanggil jadi misalkan itu pak itu kan wayang pak wayang itu diterapkan di media kuningan atau tembaga itu apakah bisa bisa pak bisa ya pahatnya yang digunakan sama enggak dengan pahat wayang kulit itu beda pak ya kalau kulit itu sifatnya itu memotong harus tajam kalau yang untuk tembaga itu harus yang tumpul-tumpul ya ada juga yang untuk harus yang tajam itu untuk melubang itu ada tapi kebanyakan yang untuk mahat awalan itu pasti yang tumpul-tumpul iya jangan sampai yang tajam kalau tajam nanti langsung langsung berolong oh iya rusak ya permukaan iya rusak jadi untuk pemahatan logam itu jangan sampai bolong dulu iya terkecuali ini yang perlu di lubang ya nanti pakai pahat yang tajam iya nah ini yang untuk awal-awal macamnya ini yang tumpul-tumpul gini iya iya ramping tapi tumpul pak jangan sampai yang tajam mungkin yang ini nanti yang yang tajam ada lagi iya oh banyak juga ternyata ya pak ini jumlahnya itu satu set itu untuk pemahatan seperti ini sekitar 30-an pak 30-an ya 30-an pahat itu ya termasuk itu hafal semua pak ini pak hafal jadi mudahnya kan semacam yang lurus-lurus gini ini ada yang kecil sampai gede kemudian yang agak bengkok gini yang lengkung oh lengkung-lengkung iya lengkung juga kecil sampai besar nanti kegunaannya yang seperti ini seperti apa pak di daerah hongkong-hongkong ini yang tempat ulir itu loh ulir-ulirannya warnamen uliran iya terus rambut itu juga ya pak rambut termasuk pakai yang ulir pak pakai yang cekung-cekung gini jadi diputer sendiri ya iya dijalankan dikit-dikit ntar terus apa lagi pak itu pak ya pahat namanya yang semacam ini pak yang ini macam yang untuk awalan ngedrok awalan itu namanya rancapan pak rancapan iya untuk ngetok iya untuk menggaris untuk menggaris untuk awal pertama kali itu rancapan seperti ini garis-garis ini iya iya oh rancapan tapi misalkan pahatnya memakai pahat wayang kulit apakah bisa juga pak diterapkan di kuningan gitu saya kira harus di di apa ya di amplas atau di gerindah biar tumpul pak oh gitu perisinya hampir sama kok pahat kulit sama logam tuh cuman lebih lengkap yang logam iya jadi harus di amplas dulu ya supaya apa itu supaya nggak tajam oh iya untuk kemahatan awal soalnya kalau langsung tajam nanti itu ya mengakibatan kerusahaan iya kerusahaan jadi dari patah oh iya jadi nggak bisa diolah lagi iya yang fenomenal itu kan bagong training abang itu misalkan dibuat versi kuningan pahatnya itu bagaimana bagus ini nggak terlalu rumit iya jadi untuk apa ya belajar awal ini ini lebih lebih enak lebih enak ya pak simpel ya nggak serumit yang ini iya nah ini kita susun dulu ya ini yang nyari mas Arjuna tadi yang ngeprint ya pagi-pagi dipila-pilain ngeprint ini ini karena ini tokoh fenomenal pak oh iya mungkin karena perkembangan zaman jadi bagongnya ini yang dipopulerkan oleh Kisenonugro iya kita selalu ngikutin ya pak Senon iya dan sepertinya kok juga nggak bosan gitu loh ya ini dipotong dulu ya pak ya ini ini blaknya ngeprint sendiri jadi pertama-pertama dipotong dulu iya untuk ini ini kan kumpuk mas jadi kita harus harus mampat gini iya sejak kapan ini pak Nur atau pak Bumber ini menekuni saya sejak pertama kali mungkin masuk di Tumat dari belajar awal dari di diberikan pelatihan dari pemerintah saya dari awal selalu mengikuti dari awal ya tahun berapa tahun 76 76 sampai sekarang ya ya sekarang udah udah lain jadi jadi pelatih kalau sekarang senior ya saya di disini sepertinya paling udah paling tua ini iya menekuni aktif di musik juga ya katanya tadi ya itu untuk hiburan asa pak itu sih dangdut iya dangdut itu malah yang apa yang enak itu malah yang jadul-jadul itu loh pak iya yang klasik kan ini klasik aransemennya juga enak liriknya juga kuitis itu loh kalau zaman dulu iya ini digunting lagi ya iya harus sebagian yang nanti harus menekat ini iya niblak biasanya rincang-rincang itu kan bikin wayang di kertas pak atau di kulit atau di saksemen talang gitu ini coba kita lihat bagaimana kalau diterapkan di kuningan begitu kuningan juga bagus iya fenomenal gileleng bagong tokoh bagong itu kisina nubah itu ya kalau menurut pak Nur tokoh bagong versi kisina ini gimana pak kalau yang pak Nur lihat ya kalau kita lihat wayang di kisina itu ya pak itu saya ngambil lucunya itu pak lucu gayeng ya gayeng jika wayang itu kan budaya jawa itu banyak nasihat-nasihat itu pak iya betul sekali yang mungkin sekarang apa ya seperti dilupakan oleh kebanyakan generasi sekarang mungkin sayangnya orang-orang kita itu ya gak semuanya ya itu gak apa ya gak uri-uri budaya itu loh iya seringnya kan budaya kita yang adiluhum itu selalu di uri-uri loh apapun bentuknya iya kalau wayang itu kan banyak nasihat-nasihat kemudian contoh-contoh yang baik dan yang buruk juga kita tinggal menerapkan menerapkan dalam kehidupan kita iya betul betul itu ini sangat dalam lah menurut saya itu terus ini diberi lem ya pak ya iya biar biar menempel mati ya ini sudah jadi seperti ini sudah dirangkai biar agak kering jadi ini medianya tembaga ya pak ya iya betul tembaga alamat lengkap dimana ini pak disini di desa Tumang Tumang Cepogo kesamatan Cepogo Boyolali pak RT RW nya RT 01 bagi 13 pak oh iya nanti jika ingin mungkin rencang-rencang atau sedulur di Nusantara pengen pesan begitu caranya bagaimana pak itu iya caranya datang ke rumah di alamat tadi ya alamatnya ke ini Pak Nur Haris bomber merapi kria gitu ya iya tumang karena yang namanya pak bomber itu cuma saya oh iya pak bomber iya iya itu pak rapan pak nama panggilan iya pak kalau nama asli Nur Haris iya pak Nur Haris media ini logamnya itu diambil asnya itu garis tengahnya garis tengahnya iya biar kanan kiri itu sama pak sama ya wah langsung dengan sidol juga ya pak iya kalau sidol ini kan gak merusak pak nanti ketutup gak apa-apa nah ini udah ada as satu garis tengahnya jadi biar simetris iya biar itulah biar enak nanti di pandang jadi buat kotak empat ini ya pak ya iya untuk ancar-ancer banget ancar atau patoan kemudian ini digaris oh jadi jadi gak sekedar ditempel gitu langsung di itu ya pak ya ini pak biar gak miring itu pak jadi posisi selalu lurus supaya nanti kelihatan pas ya ya di awal harus dipersingat dengan baik juga pak dari gambar dari media yang mau dipahat dan nanti untuk hasil yang lebih maksimal pak jadi harus matang dulu ya sebagai rapi lah diambil tengah kemada di lem ya pakai lem apa ini pakai lem kayu lem kayu lem fog itu ya lem kayu boleh mau lem kertas juga boleh itu nanti blak kertasnya ini berarti bisa dihilangkan ya pak ya dilepas gitu iya kalau udah dipahat udah udah semuanya diransap pemahatan awal nanti udah bisa dia pakai air disikat ini udah hilang kan udah ada bekasnya ini pemahatan yang awal ditempelkan begitu ya ya dioleskan lagi secara merata nanti setelah berarti setelah jadi ini tetap dibersihkan lagi ya pak iya nanti kan ada proses pembakaran kemudian penataan biar agak ini pak kita tadi biar yang timbul itu agak ini agak diatas kemudian yang dasaran itu dibawah pak tempelin lagi entah enggak nambah untuk motongnya ini berarti kalau tembaga pakai apa itu nanti pak ini contohnya seperti ini pahat yang yang tajam tajam ini spesial untuk motong atau untuk lubang itu yang tajam tajam seperti ini sangat tajam tipis tipis juga tajam ini proses awal ya namanya merancap atau pakai rancapan atau kalau gampang untuk menggaris ini mohon maaf rancang-rancang ini nanti videonya mungkin akan saya putus-putus ya karena kalau full ini nanti durasinya lama sekali dan ruangan memori HP saya itu sepertinya tidak cukup ini pastinya silahkan bisa dilihat sampai akhir bagaimana prosesnya salam rahayu salam budaya disesuaikan ya pak bagung itu lambung itu duer duer sepertinya sepertinya Cepat ya Kalau Isa sudah lancar Ya ini bersama Mas Arjuna juga ini Terima kasih Megangnya seperti ini Jari manis Itu harus dirata dengan Pahat Kemudian ditembelin pada Ini medianya Ini harus Mepat Kalau kita renggang Ini mudah Goyang Mudah gerak Nah semacam ini buat Ngerim aja Ini kan nanti otomatis dengan Failing nanti Kalau Satu pukulan Kemudian kita tarik lagi Nanti hasilnya ini Ada ini Enggak nyambung Oh enggak nyambung Makanya ini harus Jadi ini Mungkin untuk pemula Cukup sulit ini Ya harus belajar Ya awalnya biasanya Satu-satu Karena masih Ini Masih ragu Atau masih Takut Takut kalau Enggak ini Enggak pas Kan gitu ya Ya harus Pertama ya Pak Satu-satu Tapi kalau sudah Mahir Sudah Otomatis ini Enggak harus Dilihatin Pukulnya itu Kita Pas-dipas Sudah di luar kepala Ya Pak Ya Apal Kalau Pak Bomber ini Sudah ahlinya ini Sudah Jam terbangnya Sudah tinggi Ya itulah Dan saya itu Selalu Open Untuk teman-teman Yang mau Belajar Mau konsultasi Di sini Boleh ya Pak Boleh Dan Ini apa Ini kalau diwayang kulit Kan ini malam Kalau di Kembaga atau guningan Ini apa Kalau kita Cari gampangnya Kita pakai Minyak Minyak apapun Cuma untuk Pelumas hanya Biar ini licin Kalau ininya Kain atau apa ini Pak Ya mau Gak mau kain Mau kertas Busa Boleh Kalau Kutu memang pakai Lilin Itu biar Licin kan Terima kasih Telah Terima kasih telah menonton Seleksi Terima kasih. Terima kasih. Ini melepasnya tidak dengan air atau dengan air? Ya nanti kalau sudah, ini contoh saja, kalau sudah keseluruhan ini pakai air. Ini semuanya sudah terlihat, untuk jari-jarinya. Ini contohnya ya. Ini proses awal loh mas, nanti masih di naik turunnya tuh. Seperti pakaian ya, kaki, kaki itu kan masuk pakaian gini ya mas, contohnya ini ya. Ini harus yang diturunin, jadi kelihatan masuk gitu. Ya, kemudian ini nanti agak di dekok dikit, jadi semacam itu ada kain, kain ini melengkung gitu. Oh, seolah-olah gitu ya. Ya, nanti itu proses yang kedua. Ini langsung dilupaskan apa-apa yang sudah kelihatan. Terima kasih. Ya kan? Ya. Terima kasih. 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 Dilepas terus kemudian nanti pakai air ya mas ya? Pakai air saja, sudah cepat Terus dibersihkan dengan air supaya blak awalnya tadi lepas Jadi blaknya sekali pakai ya mas ini ya? Ini di gur bakong kolor abang rincang-rincang Sudah terlihat secara globalnya seperti ini Ini tinggal dibersihkan saja Dilap biasa ya ini ya? Iya Dilap biasa sampai bersih dan kering Ini sudah terlihat figur bakong prening abang Ini nanti proses pembuatan rambut Rambut ya Oke Kita akan melihat garis-garis Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.